Oke agar saya, maka saya bisa lihat saya juga bisa lihat saya juga dapat diri saya. Saya akan lihat saya juga sendiri karena saya dapat membuat saya sudah berani. Bagaimana saya bisa lihat saya berani? Saya sudah menyebabkan saya sudah terang. Saya mengerti. Saya masukkan jangkir. Oke baik. Halo teman-teman semua. Saya pun nama Iksan. Aku isai dari Jayapura, Papua. Saya suka sekali sama India, Bollywood. Udah jadi di sini saya. Kan nyapa ya, suruh nyapa pakai bahasa Papua. Tadi kan sudah. Soal lomba kemarin, itu dia pulau lomba itu. Aduh, luar biasa sekali. Bayangkan, penonton itu datang, itu membludak. Nanti teman-teman bisa, kalau tidak percaya, kamu semua bisa lihat, dia punya cat tayangan ulang. Kalau dia nikah dengan Katrina Kaif, saya yang pusing. 7 hari, 7 malam, kita bikin acara di kampung dia. Wih, heboh. Wih, yang kali, opak, nih. Medan lagi suaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hangat kekeluargaan pencinta Bollywood di manapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Hendra Rabablu. Dari komunitas Bollywood Indonesia dan juga tentunya Bolly TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dan berdiskusi dengan sahabat KBI, sahabat komunitas Bollywood Indonesia yang jauh banget datang dari Papua, Jayapura ya, untuk acara Bolly Fest 2022 kemarin. Ini dia, Om Iksan Jayapura. Apa kabar Om Iksan? Halo Abi, halo Ba. Iya, sahabat kabar baik-baik. Terima kasih. Itu bahasa Papua ya? Iya. Sahabat kabar itu apa kabar berarti ya? Kabar saya. Kabar saya baik gitu ya? Kabar saya baik. Oke, kalau begitu langsung, Baik Iksan, sahabat teman-teman sahabat Bollywood dengan bahasa Papuanya ya? Apa kabar sahabat, apa kabar-kabar baik? Langsung ditantang sama Baik, sama Abi. Iya, terima kasih Bi. Halo, sahabat atau kawan-kawan, konco-konco semua, sahabat Bollywood saya Indonesia. Perkenalkan, saya pun nama Iksan, saya salah satu member KBI. Asal Jayapura, Papua. Saya mau menyapa, semua sahabat-sahabat Bollywood senusantara. Salam kenal, salam sapa, salam Bollywood mania. Itu bahasa Papuanya mana? Tadi ada yang sasai itu. Coba jangan campur-campur pakai bahasa Papua. Asli yang Papua bagaimana kita pengen tahu, toh? Iya, saya Papua memudahkan bahasa begini. Oh lagi? Oke, baik. Halo, teman-teman semua. Saya pun nama Iksan, asal dari Jayapura, Papua. Saya suka sekali sama India, Bollywood. Udah, jadi di sini, saya. Kan nyapa ya, suruh nyapa pakai bahasa Papua. Tadi kan sudah, sudah. Halo, sahabat Bollywood. Sudah lah, nggak apa-apa ya. Kita tanya dulu, Iksan datang ke Jakarta, jauh-jauh dari Papua, untuk ikut Bollyfest ya. Ikut Bollyfest 2022. Apa sih sebenarnya harapannya, tujuannya gitu, kenapa jauh-jauh mau gitu, datang ke Bollyfest tuh, ketemuan anak abu itu. Apa itu harapannya? Apa itu motivasinya ya? Apa itu? Jadi, begini Bi, siapu motivasi untuk datang ikut acara Bollyfest 2022 ini, yang pertama ya itu, karena, pertama menjalin persahabatan, menjalin kekumpakan, silaturahmi yang penting. Makanya jauh-jauh dari Papua, sengaja datang untuk ikut acara Bollyfest ini, untuk itu, mempererat silaturahmi, menjalin kekumpakan, dan tentunya persahabatan. Persahabatan, iya, iya. Dan, di acara Bollyfest kemarin, kan, lah kagak menang ya? Iya, kagak menang. Kagak menang, lah kasihan. Kasihan. Tapi gak masalah. Tapi gak masalah ya? Itu kan, apa namanya, biaya dari Jayapura ke Jakarta, itu kan, lumayan mahal ya? Maksudnya gak sebanding lah, kalaupun menang juara satu, tetap gak menutupi kos atau biaya dari perjalanannya omiksa. Kenapa sih rela begitu demi Bollywood nih, demi acara Bollyfest, demi KBI gitu? Nah, jadi begini. Ya begitu. Kalau, datang dari apa, dari Papua itu, kalau kita rasa nyaman, kita rasa nyaman, itu apapun, pasti kita akan lakukan. Kalau soal-soal biaya apa, segala macam, itu tidak menjadi masalah. Kalau tidak nyaman ya. Oh, begitu. Jadi ya, karena itu, makanya, orang Papua itu kan, rata-rata itu, istilahnya ya, gimana ya, bukan royal sih, bukan, tapi karena itu, kalau sudah nyaman, sudah bersahabat, itu, apapun bisa dilakukan. Oh, begitu. Jadi teman-teman yang, gak ngerti, bahasanya, ikhsan, ada yang ditranslate ya. Jadi kurang lebih ya, kalau, orang Papua itu, kalau udah nyaman ya, di komunitas gitu ya, mereka rela lah, gak mikirin duit lah, gitu lah. Dan, hobi itu kan, gak bisa dinilai dari uang ya. Benar. Wabar-wabar, ya kita jalanin aja, ada orang yang, apa, hobinya Harley Davidson, miliaran dia beli tuh. kita jalanin Bollywood berapa lah. 10 juta habis lah. Sebenarnya, om ikhsan sendiri, suka Bollywood itu dari kapan? Jarang-jarang orang Papua, suka Bollywood, bener gak? Jarang-jarang itu, gimana gak bisa suka, Bollywood itu suka. Bagaimana ceritanya? Ini aku, Medan, Papua, beda nih, jadi saya suka, India ya, dulu belum tahu, dulu kan India, tahunya, jadi saya tahu India itu, dari waktu, masa kecil ya, kira-kira mungkin, masa-masa SD, tahun 90-an, 94 itu ya, SD-SD kelas, 45, itu kan dulu, ada bioskop, di, Wamena, tempat lahir saya di Wamena, lahir besar di Wamena, kalau istilahnya tuh, Labewa, lahir besar Wamena, jadi dulu, di sana tuh ada, bioskop teater, tapi layarnya kan, sudah warna ya, walaupun pakai, apa namanya, layar yang tarik turun itu, pakai kain ya, layar tancap, tembaknya ke depan, pakai apa itu, proyek, proyektor ya, jaman dulu ya, film yang pertama kali nonton itu, Kopi dan Gisan, Gopi dan Gisan, Gisan, pemerannya ya, Sunil Seti, dari situ kan tahu akhirnya, pemeran penjahat, sama polisi ya, sudah dari situ akhirnya mulai, nonton gini, wah pas ada lagu-lagunya, film, ini film unik, unik banget, itu awal-awal, sukanya di situ, pada pandangan pertama, pada pandangan pertama ya, akhirnya terbawa terus tuh, terbawa terus, terbawa terus, sampai masuk ke, zaman itu, Kucuhotan, lebih suka lagi, lebih mendalami lagi, suka sekali, suka sekali ya, wah, jadi kalau bahasa Papua itu, saya tuh nyebutnya, SAK, SAK, ini sudah bisa, singkat saja, SAK orang Papua, mulai dapat, mulai dapat, nah terus, kalau kita boleh tanya, perkembangan, Bollywood di Papua itu, gimana ya, maksudnya, banyak sih yang suka gitu ya, kan, ya di sana kan masih, tradisi itu juga masih kuat kan, gimana dengan Bollywood di sana, banyak gak kira-kira yang suka, ya ini mah kira-kira aja gitu, kamu kan asli Papua banget, ini muka-mukanya, Papua, badan, Papua, kita bangga kali, datang jauh-jauh, dari Jayapura, kesini, kita, tidak bisa kasih, apa-apa, menang pun kagak, di lomba, jadi gini, kalau soal, beberapa presentase, yang teman-teman di, Papua, yang suka, India, atau Bollywood, kalau menurut saya punya, pendapat, sebenarnya itu banyak, banyak juga, rata-rata banyak juga, cuma, ketong itu terkendala di, mungkin belum, bersatu, belum berkumpul gitu, belum adanya wadah, belum adanya wadah, belum adanya wadah, hanya, ketong belum bisa berkumpul, begitu, harapannya itu, sengaja ikut ke, Bollywood ini, supaya bisa itu, membantu untuk memancing, teman-temani, di daerah, khususnya di Jayapura, yuk, ayo, iya, kita buat, KBI Jayapura, itu, sebelumnya kita juga, sudah ada kan ya, tapi jokor di Facebook, cuman memang, apa, low lah ya, gitu ya, karena memang belum ada, kita belum ada gebrakan, ya kan, iya, nanti, teman-teman yang ada di Jayapura, atau di Papua, boleh gabung ke, komunitas Bollywood Papua, Papua, diinisiasi oleh Om Iksan, nanti kita akan bikin grup WA-nya, ya, grup WA-nya, jadi nanti kan bisa, apa itu, Kopdar, ya, iya, Kopdar, disana banyak tempat-tempat, ngopi, 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 pakai apa disana, kalau ngopi, eh, sana orang enggak ngopi, enggak, jadi ngopi ya, jadi, jadi bisa, kongkong, ngopi bareng, berkumpul dengan teman-teman, sefrekuensi di Jawa Purawing, mantap, bikin joget-joget, tiktok, tiktok, apalikan disana ya, pemandangan tuh, luar biasa, bagus, banyak-banyak spot-spot video, iya, oh iya, ketinggiannya kan luar biasa, kan, disini, ketinggiannya, tuh, jadi teman-teman yang mau buat Viti, itu ke Jawa Purawing, bagus-bagus ya, di Papua tuh, iya, ke angkasa apalah gitu, iya, orang, kalau ke atas disebutnya, angkasa, iya, karena saya pernah kesana juga, iya, pernah ya, sebulan lebih aku disana, itu tahun berapa tuh? 2010, wah, belum kenal ya sayangnya, belum kenal kita, di sana saya, mungut-mungut aja, tapi pasti kalau sudah kenal, pasti dijamin, siapa itu? iya, di sana saya, tapi pantai sendirian aja, tidak ada teman ya, harapannya ini buat, apa namanya, buat, KBI ke depan tuh, menurut Ami Isan, eh, kita bahas acara bolifes dulu, acara bolifes kemarin, menurut Ami Isan, gimana tuh, acara bolifes kemarin tuh, aduh, ini, karena curhat, jadi saya harus pakai, pasapapua, teman-teman yang tidak mengerti, harap menyesuaikan, oke, jadi ini saya puh curahan hati, kalau itu, soal lomba kemarin, itu dia puh lomba tuh, aduh, luar biasa sekali, bayangkan, penonton itu datang, itu membludak, nanti teman-teman bisa, kalau tidak percaya, kamu semua bisa lihat, dia punya cat tayangan ulang, di Youtube itu, di channelnya BollyTV, itu nanti dimasukkan di situ, dikepoin, terus kalau bisa di subscribe, itu wajib, bagi fans Bollywood, oke, nonton di situ, jadi, itu dari semenjak acara mulai, sampai pertama, aduh, itu tuh, ketuan tidak bisa berdiri-berdiri, itu saya duduk tuh, sampai, kalau bahasa kasannya tuh, pantak ram, maaf ya, karena apa, acaranya tuh, bikin betah gitu, jadi kita, pada saat lomba itu, seakan-akan acara itu, bukan lomba, itu 100% perform, dari bayangkan, dari kategori karaoke, ada sekitar 20-an lebih, terus, semua, semua 20-an ke atas, jadi bayangkan, bagaimana kita menikmati, perform dari, para sahabat-sahabat, teman-teman, Bollywood, yang ada di, DKI, Jabotabek, begitu, jadi, cem istrinya luar biasa, heboh acaranya, sampai, kita tidak capek, yang saya dapat, dan, dan, perasaannya tuh, pas ketemu, sama teman-teman, komunitas tuh, gimana tuh, kan jauh dari Papua ya, ketemu, eh, ada si A, si B, ketemu, perasanya gimana dong, gitu, perasaannya, kalau mau dibilang apa ya, kalau saya mau bilang terharu, pasti sangat terharu, karena, selama ini kan, kita cuma bisa baku dapat, baku ketemu di, apa, WhatsApp, di TikTok, terus apa lagi, mungkin YouTube, Facebook, tapi pada saat, ketemu, itu uniknya itu bi, karena, ketong kan sama-sama, satu frekuensi, sama-sama, satu adonan, jadi, begitu ketemu tuh, satu adonan, kayak macam langsung, macam su akrab begitu, macam su akrab, jadi tidak kayak macam, dong bilang apa, jaim-jaim, jaga image, tidak ada, dan itu, yang saya rasakan, di dalam, organisasi, komunitas, Bollywood, Indonesia, iya, satu lagi, mengenai Bollyfest ya, pada saat naik ke panggung, ya, pada saat naik ke panggung, Isan kan lomba nyanyi, ya kan, lagu Tum Hi Ho, nah pada saat naik ke panggung, di atas panggung, di atas stage, perasaannya gimana, di depan Dewan Curi, belakangnya LED gede, tidak ada perasaannya itu, ya, namanya ya, kalau ikut lomba, yang lomba-lomba, karaoke, yang level-level, ini level-level, top nih, level top, kalau level-level latihan, ya mungkin kita bisa online, kan, itu sudah biasa, penyesuaian depan kamera, gimana mimpinya, tapi beda, sama yang nyata, itu, orang, bagaimana ya, yang orang sudah, top juga, pasti, perasaan, gugup ya, dong bilang ini apa, takut kah, nyali pecek kah, itu pasti ada, pasti, langsung nyali daun, dong bilang nyali daun, oh gitu, pasti ada, dan itu saya rasakan, sempat daun, di awal-awal gitu, tapi setelah, mulai penyesuaian, sepersekian berapa ya, mungkin lima menit, mulai menyesuaikan, dengan keadaan sekitar, kalau di terbawa terus, sudah bisa hancur semuanya, tapi apa ini ya, apa namanya, lega lah ya, udah bisa perform, dan itu pertama kali perform kayaknya ya, pertama kali, di atas panggung, di atas panggung, ikut lomba, wih luar biasa, selama ini tidak pernah, selama berapa ya, berpuluh-puluh tahun, wih berpuluh-puluh tahun ya, wih luar biasa, pertama kali perform, langsung di acara boli fest, langsung nasional, nasional, ditonton orang, orang banyak ya, eh perasaannya gitu, wih luar biasa heboh, tapi apa, ikhsan ini, gak ada rasa takut, misalkan, oh ini pemenangnya, udah ditentukan, segala macam gitu, ada kongkalingkong panitia, segala macam, gak ada rasa takut, ikut boli fest di KBI itu ya, ada rasa takut begitu gak ya, karena jauh-jauh kan, udah biayanya cukup besar, segala macam gitu, ya gini ya Bi, apa kita kan, ketong itu kan, kalau masuk ke dalam, ya seperti dunia-dunia ini, ini kan sudah termaksud dunia entertainment, jadi resiko harus kita, kita harus tanggung, mental harus bajak, mental harus kuat, oh ini gue suka banget, mental harus kuat, kalah menang, itu resiko, jadi kita harus tanggung, bukan seandainya, eh, kita kalah begini, dong bilang apa, langsung ke belakang, bicara di belakang-belakang, nah itu tidak boleh, itu salah, jadi ya mendingan, kok tidak, kok terusah masuk ke dunia entertainment, kalau mental kayak kacang, kayak begitu, iya betul, iya betul, setuju aku, karena orang yang ikut, kompetisi itu, harus siap menang, dan harus siap kalah, itu yang gak, kadang ini orang, apa yang, kurang bisa menerima, pada saat kalah kan, maunya menang aja, padahal kan, walaupun dia biasanya, tampil bagus, tapi pada saat lomba itu kan, belum tentu gitu ya, karena ada rasa gugup, segala macam, gitu ya, ya itu kadang-kadang tuh begitu, jadi, dinamika yang terjadi, di, Bollywood lah ya, gitu ya, kadang-kadang, kalau kita ngadain kompetisi, ada aja tuh, yang, apa, isu sumbang, yang menang, banyak anak KBI, gitu ya, segala macam, padahal, kita kan sudah memisahkan ya, sudah memilah, antara, kepanitian, pengurus, dan juga peserta, dan member KBI itu, ada 65 ribu, di media sosial, jadi, kalau mereka semuanya, gak boleh ikut gitu ya, itu kan, jadi, jadi aneh, dan, bahkan sponsor itu, mau memberikan sponsor, salah satu faktornya adalah, ngelihat, member kita, banyaknya gitu, jadi, kalau member kita, gak boleh diikut sertakan, ya itu, malah sponsor ya, kagak mau, gitu, dan, kalau misalkan, dibilang, kita, apa namanya, sudah ditentukan gitu, juri sama jurinya, hasil juri itu, ditentukan sama panitia, segala macam, hasil juri itu, ngapain kita bayar juri, ngapain kita bayar juri, mahal-mahal, kalau, hasilnya kita anulir lagi, sama panitia, yaudah panitianya aja, yang sudah jadi juri, ya betul gak, ngapain kita bayarkan, apa, totalnya juta-jutaan itu ya, kalau, kita bayar, karena ada 4 orang, plus karoknya ada 2 orang, jadi 6 orang, itu juta-jutaan, dan, ngapain kita bayar juri, kalau hasilnya di anulir, saya aja jadi jurinya, gak usah, gak usah ambil yang profesional, jurinya gitu ya, kalau kita udah tentukan gitu, dan, ini kadang-kadang, terjadi gitu ya, di, apa, isu-isu sumbang itu ya, ya, mungkin kalau di Papua, mah gak ada begini kali, ya, isu sumbang, kayaknya, kayaknya sama, sama aja, semua tempat ada ya, kayak gitu-gituan, dan, pemenang itu, gak bisa kita tentukan, dari perasaan, menentukan pemenang itu, ya teman-teman, bisa digaris bawah, menentukan pemenang itu, gak bisa kita tentukan, dari perasaan, misalkan ya, kalau kita mau main curang nih ya, kita komunitas Bollywood Indonesia, mau main curang, kalau mau main perasaan nih, kita, gak enak, sama yang jauh-jauh model Om Iksan, ada juga yang dari Makassar, dari Surabaya datang, mereka itu gak menang loh, kalau ikutin perasaan kita, gak enak, oh kita dapetin aja nih, yang jauh-jauh kita duluin, supaya mereka, terbayarkan ongkosnya gitu, betul gak? Tapi, menentukan juara itu, bukan pemenang, kalau kita kasih begitu, berarti, mereka menang, hasil dari belas kasihan kita, itu gak bagus, dan itu gak mendidik gitu, gak mendidik, benar, itu gak mendidik gitu, jadi kalau gue yang ceramah ini, bukan dia yang ditanya-tanya, benar sekali itu, yang tadi, Abi bilang itu, aduh itu memang, luar biasa, memang itu betul, kalau soal, apa namanya, kalah menang, ya itu, harus sudah mental baja, ya, mental juara, dan satu hal lagi nih, kalau kita sudah berbicara komunitas, itu kita, udah jauhkan nama-nama grup, maksudnya, gak usah berpikirnya, cara seperti grup gitu, oh yang menang dari grup A, yang menang dari grup C, yang menang, yang kalah dari grup A, jangan begitu, kita kan komunitas itu besar gitu ya, jadi gak usah, gak usah berpikirnya, grup gitu, kita udah komunitas, dan levelnya, kalau komunitas itu, udah, udah harusnya, udah berpikirnya, udah lebih, maju ke depan gitu, iya, kalau kita masih berpikir, yang grup-grupan begitu, yang ada Bollywood ini, pencinta Bollywood hanya, terpecah-pecah aja, ini gak bisa, bisa berkarya apa-apa itu, gak bisa berkarya apa-apa, ya, saya, sangat miris, di orang yang berpikir, anak KBI itu, harusnya gak usah ikut, karena, karena ini acara EKBI, ada yang orang ikut KBI, ikut juga di, grup-grup lain, di komunitas KBI, tapi ikut juga di grup lain, terus kalau di KBI bikin acara, orang ini, si A, gak boleh ikut, misalkan, terus si A ini kan ikut grup, B, B bikin acara, si A ini gak boleh, jadi grup lain bikin acara, dia gak boleh ikut juga, grup C bikin acara, dia gak boleh ikut juga, berarti, karena dia ada di dalamnya, terus dia kapan ikut kompetisi, iya, kesian, betul semua kan sama-sama punya hak, iya, semua punya hak, harusnya jangan, apa, harusnya jangan, kita batasi semua orang, dan kita, namanya kita komunitas, kita harus bisa profesional, ada kepanitiaan, ada, dan itu saya bisa menjamin, dan kalau, teman-teman bisa buktikan, kecurangan segala macam, silahkan kita duduk bareng, diskusikan, benar, iya, gitu, lebih terbuka lebih baik, iya, betul-betul lebih baik, kan ini buat kemajuan Bollywood, di Indonesia, apalagi kita udah, udah dipercaya sama, stasiun TV, dan, hebat, iya, jadi semuanya itu harus di, kepercayaan, terus kita pegang, dan kalau melihatnya dengan jernih, ini adalah pintu masuk, buat teman-teman yang lain juga, bukan hanya untuk KB doang, sebenarnya, kalau teman-teman yang lain, bisa gak ya, kita juga, apa namanya, di, ini asamaan TV, ya bisa dong, kenapa, bicara aja sama kita, gitu ya, tapi ya, bikin acaranya yang profesional, gitu, gak asal-asalan, gitu, jadinya yang cerah sama dia, bukan dia yang tanya-tanya, seru nih, dengar apa ya, istilahnya, banyak masukan, banyak saran, itu bagus untuk membangun kita, iya, dan kita harus biasakan tuh ya, teman-teman Bollywood, kita banyak berdiskusi, supaya lebih maju, jangan, jangan diskusinya cuma di belakang, di belakang, sudah di belakang, diskusi yang hal-hal yang salah lagi, malah tanpa salah, hasilnya, nol besar, kalau misal sendiri, apa namanya, lagu favorit, aktor favorit, ya pokoknya yang favorit dengan India, itu apa aja, kalau, siapu, aktor favorit, itu, laki-laki andalan, dong bilang gitu, itu artis idola, itu laki-laki andalan, laki-laki top, laki-laki terakosong, jadi, kalau aktor favorit, itu yang laki-laki, Aksaikumar, Aksaikumar, itu sahabat, saya campur, ini bahasa, terus kalau akris indianya, itu Katrina Kaif, Katrina, dance-nya keren, terus face-nya ya, semua pasti sudah tahu, cantik, maunya yang cantik-cantik, jadi ya, sebenarnya berharap, menikah, tapi mungkin dalam mimpi, terus kalau, kalau film ya, kalau film yang menyentuh di hati, itu yang pertama, Hamko Divanakargai, Hamko Divanakargai, yang membekas di hati, terus yang kedua itu, Raz yang di nomor ya, sama Bipasabasa, oh Raz pertama tuh, Raz pertama, filmnya, lagunya, enak-enak semua ya, simpan selanjutnya, asik, asik, yang terjongil ke, tunai hijivan milayat amireh safira, oke, terus apa lagi ya, biadu itu, jadi impiannya itu, menikah dengan, ya apa, Katrina Kaif, tapi mungkin apa, nyatanya, Katrina Kaif, tapi dalam bentuk yang lain, itu jelmaan lain, jelmaan lain, itu istrinya dia sekarang, kalau dia nikah dengan, Katrina Kaif, saya yang pusing, 7 hari, 7 malam, kita bikin acara, di kampung dia, uyang kali otak nih, medan lagi suaraku, bukan bahasa papun, sudah kubilang, jangan bertempur kau isan, ores bang, jadi begitu ya, emang kalau, apa, kita ngobrol begini kan seru ya, iya, kita melepas apa ya, melepas kepenatan, melepas apa ya, pikiran-pikiran kotor, itu, itu yang bahaya, yang kotor itu ya, jadi, ya jangan ada, ada, apa, mindset buruk ya, ke teman-teman kita semua, harusnya begitu, jangan ada dusta di antara, itu bahaya kali itu, bahasa Indianya, apa itu, mungkin, mungkin, om isan mau, harapan buat KBI lah, masukan, saran, gitu lah, boleh lah, gitu ya, agar melepas itu, pijik ya, kartah itu, melepas itu, jesiko, adakah, alam ujibya, lagetah ini, gaya, tumbuh loka, KBI tanagite, lagetah ini, lagetah ini, pastap, abtum, lagetah ini, lagetah ini, lagetah ini, lagetah ini, lagetah ini, lagetah ini, ngomongin cepetan, sama saya juga, enggak ngerti, saya pernah mengerti, cuma karang-karang saja, cuma tembak, itu bercanda, biasa kita, biasa itu bercanda, begitu, Papua juga bisa bercanda, bisa, mau Meksiko, mau, Meksiko, tapi kita Bollywood, jadi cukup, tadi, apa, Saran-saran, masukkan lah, buat KBI lah, biar kita bisa, berkembang bareng, gitu lah, jadi kalau saya mau, kasih masukan untuk, Ketompo, organisasi tercinta ini, KB ini, yang pertama itu, pasti tentunya, yang so bagus nih, yang selama ini, Ketom Sujalani lebih dari, berapa tahun ya, dari 2019, sampai 2022, 3 tahun ya, sudah 3 tahun ya, itu yang bagusnya itu, mari Ketom sama-sama, pertahankan, jantung kasih kendor, jantung kasih lepas, jantung harus gaskan, kasih tambah kuat lagi, kasih kuat dia, yang bagusnya itu apa? yang bagusnya yaitu, Ketompo, Kekompakan, terus, kerjasama dalam tim, kalau misalnya, bikin event, terus sama-sama, saling support, support ya, saling support, terus kalau, mungkin, kritik ya, saja langsung, apa ya, kalau kritik itu, pasti cuma singkat saja, dalam organisasi, mari sudah, Ketompo, tingkah laku, segala macam, yang berkaitan dengan Ketompo, keegoisan, itu harus buang, kalau Ketompo, dalam organisasi, kalau Ketompo, Sifat-sifat itu, ke dalam organisasi, itu bukan apa ya, malah merusak organisasi, dan otomatis, Tung tidak bisa dapat teman, yang Tung dapat itu, musuh, ini dimasukan luar biasa, ini luar biasa, masukannya nih, keegoisan itu, jangan dibawa, ke organisasi, ke komunitas kita, buat semua nih, buat saya pribadi juga, iya, luar biasa, mantap banget ya, mungkin terakhir, Om Iksan, silahkan kirim-kirim salam, buat teman-teman, pencinta Bollywood, dimanapun berada, iya, kirim-kirim salam, boleh buat teman-teman KBA, boleh juga teman-teman yang lain, silahkan yang nonton ini, di channel Bolly TV, dan juga TikTok, komunitas Bollywood Indonesia, silahkan Om Iksan, iya, terima kasih, Mungkin saya, mau sapa dulu, yang pertama, dan terutama, kita di Papua itu, diajarkan sepan santun, kalau di mana-mana itu, kita harus menghargai, yang lebih tua, walaupun, di dalam organisasi itu, sudah tidak ada, apa ya, kita bilang senior, junior, tapi tidak bisa, kita harus tetap punya, poin-poin, etika dan perlaku itu, harus tong pegang, etitut itu ya, etitut, benar, bahasa, bahasa karya, oke, yang pertama mungkin tentunya, pasti, Samosapa, tongkut, pengurus, supaya yang belum tahu, pada tahu, yang pertama, Samosapa, sapu, kakak ketua, adung bilang presdir, presiden, direktur, tapi presiden, presiden saja, presiden KB, itu dulu, Bay, Abi, Indra Pablo, ini, orangnya yang bisa, mengkomunik, mengakomodir, dan mengumpulkan, kitong semua, bayangkan, dari Aceh, sampai Papua, luar biasa, ini, Samosapa, salam sapa, salam apresiasi, Samos, ucapkan, terima kasih banyak sekali, buat, Abi, bayisuh, mungkin terima saya pribadi, terus semua teman-teman, begitu, dan pasti selalunya, orang paling sabar, orang paling sabar, karena bayangkan, bisa mengakomodir, berpuluh-puluhan orang, mungkin nanti bisa ratusan, bahkan ribuan, dengan berkebangnya zaman, Samosapa, apresiasi, salam hormat, thank you, thank you, suksesnya, mau salam sapa, mungkin untuk ada, ini ketua, setelah itu ada wakil, pasti, wakil presiden, wakil, itu kau enggak, tapi tidak ada di sini ya, enggak ada, hai Kak Onga, salam kompak, salam sukses, selalu dimanapun berada, terus yang ketiga, pasti bendahara, kalau tidak ada bendahara, organisasi, pasti, enggak ada, oh iya, menteri keuangan itu, nah ini maunya apa nih, di Cilina, sering berhubungan nih, sama Cilina, soal keuangan, dan sangat membantu saya sekali, iya gitu ya, jadi kalau ada kendala-kendala apa gitu, yang berkaitan dengan keuangan, pasti saya selalu hubungi Cilina, makanya mau sama Cilina, Cilina, salam apresiasi juga, buat, kekompakan yang selama ini, terus tentunya buat Cilina itu, salam sehat, dan salam bahagia selalu, itu, sekjen belom sekjen, sekretaris, oh iya benar-benar benar-benar, bisa dia marah-marah sama aku, kalau enggak sebutin, ini orang yang penting juga nih, sangat penting, kalau sekretaris itu kan, berasal dari kata secret, rahasia, jadi rahasianya, aduh, ketuanya di sekretaris, berarti apanya, ini seharus dikaten sekretaris, kalau tidak salah, sekretarisnya itu, di sempat, tahu juga Jessica, Agatha ya, Jessica Taif, oh Jessica, nama Bollywoodnya, Jessica Taif, oh berarti fans ini juga ya, iya Kakya, marahnya Kaif dia, itu mau, ya, halo di Jessica Taif, Jessica Taif, salam siapa, kalau belum kenal ya, salam kenal supaya lebih akrab, tentunya salam semangat juga, buat, selalu apa namanya, dalam mengemban tugas yang diberikan oleh, Pak Pres, terus yang selanjutnya mungkin, salam kebersamaan, iya yang lainnya, teman-teman yang lainnya, buat seluruh member KBI, dari, Senusantara, dari, Barat sampai Timur, dari Aceh, sampai Papua, iya, salam kebersamaan, salam keluarga, komunitas Bollywood Indonesia, disini kami bergembira, menyanyi lagu India, itu lagu Marsnya ya, Mars jingkel kali, langsung, langsung, jadi orang pencerita Bollywood harus, apa itu lagu itu, karena kita bikin lagu itu tuh, puasa 7 hari 7 malam, perjuangan yang panjang sekali, oke, terima kasih Om Iksan, udah datang ke Jakarta, hebat, hebat, ya, mudah-mudahan, dengan datangnya Iksan ke Jakarta ini, memotivasi teman-teman yang lain juga, untuk tahun depan hadir ke Jakarta, acara Bollyfest, dan juga, apa ya, namanya ya, memberikan kesan tersendiri, untuk Iksan pribadi, teman-teman KBI, apa, memberikan pelayanan seperti apa, seperti apa, itu kan mungkin akan menjadi memori, buat Iksan gitu, ya, nanti pulang ke Papua, ya, hari ini ya pulangnya, ya, insya Allah ya, terima kasih, udah, mau ada yang mau sampaikan lagi, satu, terakhir, yuk, teman-teman, yang di, komunitas Bollywood, yang ada di, Jakarta, itu adalah, corong ya, jadi kita harus, corong kan pasti lihat ke depan nih, yuk, teman-teman yang di Jaipura, wajibnya, ayo, mari, kita, kita kumpul sama-sama, kita kumpul rame-rame, kita bikin, kita punya, Jaipura juga bisa, ayo, oke, nanti, buat teman-teman di Jaipura, di Papua, buat yang mau bergabung di komunitas Bollywood Indonesia, atau komunitas Bollywood Papua, nanti kita cantumin, WA nih, ya, untuk bergabung, WA Admin KBI, nanti akan langsung, langsung kita, setelah isi form online, langsung kita hubungkan dengan Om Iksan, sebagai admin di Papua ya, gitu ya, dan semua untuk masuk ke KBI itu, gak dipungut biaya, jadi gratis semua, bahkan untuk acara sebesar Bollywood Papier, harus saja gak kita pintain biaya, karena teman-teman ya, gak usah khawatir, kita lembaga non-profit ya, gak ada uang iuran, gak ada apa, gak ada, kecuali ada teman kita yang, terkena musibah, ya itu seikhlasnya, gitu, biasa lah itu kita, untuk kebersamaan, seikhlasnya, gitu, kalau ada yang musibah, tapi, kalau untuk acara segala macam, ya kita jalan aja, gitu, insya Allah ada jalan, gitu ya, ya terima kasih Om Insan, udah ya, gak ada lagi ya, udah ya, aman ya, terima kasih Om Insan, udah hadir di, ini studio, yang megah ini, berkapasitas, semoga nanti, bisa selamat, sampai Papua lagi ya, salam buat keluarga, teman-teman, jangan lupa saksikan terus, komunitas Bollywood Indonesia, dan juga Bolly TV, ya, salam hangat keluarga, salam komunitas Bollywood Indonesia, mohon maaf atas segala kekurangan, bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam komunitas Bollywood Indonesia, bye-bye,